Intro Hujan deras dan angin kencang sebabkan banjir dan pohon tumbang di Rambi Puji Hujan deras disertai angin kencang pada Jumat sore kemarin sebabkan pohon tumbang dan banjir luapan di dua desa di Kecepatan Rambi Puji Jember BPBD Kabupaten Jember bersama TNI, Polri, Destana Rambi Puji dan Relawan melakukan kaji cepat serta penanganan dampak hujan dan angin kencang ini Untuk mengetahui apa saja dampak yang terjadi akibat hujan deras dan angin kencang pada Jumat sore kemarin telah terhubung bersama kami Ketua Destana Rambi Puji Musa Feigian Wibowo Halo selamat sore Mas Musa Iya selamat sore Mbak Agan Iya Mas Musa Jumat sore kemarin telah terjadi hujan deras dan angin kencang di Kecepatan Rambi Puji Hingga menyebabkan beberapa dampak, apa saja dampak-dampak yang disebabkan ini Mas Musa Iya Mbak kemarin pada hari Jumat 11 November 2022 Tepatnya pukul 15.00 WIB terjadi dua bencana musibat di Kecepatan Rambi Puji Tepatnya di desa Rauh Tentu dan juga desa Rambi Gundang Iya ada dua bencana di dua desa yakni desa Rauh Tentu dan juga Rambi Gundang Di desa Rauh Tentu sendiri ini bencana yang banjir atau pohon tumbang Mas Musa? Di desa Rauh Tentu sendiri tempatnya di RP2 RW3 tempatnya di Pasar Tati Susun curah melunguh desa Rauh Tentu ini terjadi bencana angin kencang yang mengagibatkan pohon tumbang Dan kemudian ada tiang PLN yang hingga patah Baik, di desa Rauh Tentu dampak dari angin kencang ini sendiri hingga menyebabkan pohon tumbang Apakah tidak ada korban jiwa dari bencana ini Mas Musa? Alhamdulillah tidak ada korban jiwa Jadi tim dari Destana Rambi Gundi Bekerja sama dengan pihak desa, pemerintahan desa Bapak Kade, Bapak Bimsa, Mufika Disertai dengan BPPT Kabupaten Kemer Langsung menindaklanjuti pohon tumbang di desa Rauh Tentu Iya, lalu pohon tumbang ini sendiri Mas Musa menimpa apa? Apakah ada di jalan umum? Tepatnya di samping Pasar Sapi, sepatnya di jalan desa Menuju ke kondok pesantren Asu Jai Baik, jadi jalan itu sempat tidak dapat dilalui seperti itu sejak sore Akhirnya jam berapa berhasil dievakuasi pohon tumbang? Akhirnya sekitar pukul 19.15 EIB Pihak dari Destana dan juga pemerintahan desa Bapak Bimsa menghubungi dari pihak PLN Jadi untuk mengutus aliran listriknya Karena itu sempat aliran listrik tidak terputus Hanya disuruh dipadamkan Untuk segera dievakuasi Akhirnya setelah dipadamkan Tim dari Destana dan juga BPD langsung Mensensur atau mengeksekusi Pohon yang tumbang tersebut Dan Meminggirkan sebagian pertumbangan perusahaan Pohon tersebut dan juga Dari piang listrik tersebut Baik, jadi pohon tumbang berhasil dievakuasi Pada Jumat malam kemarin Mas Musa juga terjadi bencana banjir luapan Di desa Rabi Gundam Rabi Gundam Iya, ada berapa rumah yang Terdampak dari banjir luapan ini sendiri Mas? Kemarin itu Di desa Rabi Gundam sendiri Tempatnya di RT1 Dan juga RT2 RW18 Dusun kerajaan itu oleh desa Rabi Gundam Itu ada luapan air dari saluran irigasi batu Yang mana meluap hingga ketinggian kurang lebih 30 cm Ada sekitar 10 KK Yang terdampak Kurang lebih 35 jiwa Ada lansia 3 jiwa Dan juga balita 3 jiwa Iya Namun saat ini bagaimana Mas Musa? Apakah air dari banjir luapan ini sudah surut? Alhamdulillah tadi malam Tim dari desana sendiri Sama bekerjasama dengan Tiap Warga Pemerintah desa Babinsat Kapolsek Dan juga BPPD Serta relawan Sekitar 21.00 Warga Bekerjasama itu Mengeduk Aliran Gorong-gorong Yang sempat mulap di tubang Harga sekitar 21.15 Air bisa surut Baik Alhamdulillah Pukul 21.15 Air sudah surut Mas Musa Di Kecamatan Rabi Puji sendiri Ada 8 desa Desa-desa mana saja Mas Musa yang menjadi perhatian Dan merupakan Daerah yang rawan bencana Kalau di Kecamatan Rabi Puji sendiri Potensi untuk bencana itu ada Satu Desa Gugur Desa Rambi Gudam Desa Rambi Puji Serta desa Pecorong Serta ada desa Kaliwining Kalau di 4 desa yang saya diperkenalkan tadi Itu di aliri Oleh sungai Dinoyo Kalau di desa Kaliwining Dan juga Nogosari Itu aliran dari sungai Bedadung Baik Desa-desa yang disebutkan tadi Adalah desa-desa yang menjadi perhatian Dan rawan Adanya bencana Mas Musa Sabtu sore ini Juga masih terjadi hujan deras Bagaimana kondisi di sana saat ini Mas Alhamdulillah Tadi Sekitar pukul 15 Lebih 30 Kami beserta warga di Desa Rambi Puji sendiri Sepanjang jalan Gajah Mada itu Itu Sekarang Aliran Selokan yang ada di Sepanjang jalan Gajah Mada itu Macet, mapet Dikarenakan Pohon-pohon Sepanjang jalan Itu Sudah besar Akhirnya Akar Yang semestinya itu Sudah harusnya Di Pangkas Di krempesi Itu sampai sekarang Sudah besar Akhirnya Mengembat Jalan Dari saluran air Hujan Mbak Lalu upaya apa saja yang dilakukan Untuk Menyiasati air yang menggenang ini sendiri Mas Musa Sampai saat ini Kami Desa Rambi Puji Dan juga Pemerintah Desa Rambi Puji Yaitu Ibu Kepala Desa Rambi Puji Mesela Bapak Camat Ini sudah Melakukan Surat Ke Pihak Provinsi Untuk Meminta Agar Pohon yang besar itu Segera dipanggang Karena itu Membahayakan Satu dari Pengguna jalan sendiri Yang kedua Pemilik rumah Yang Lokasnya pas Tepat di Depan Pohon Ketuk Lalu bagaimana Mas Musa Di Jalan Gajah Mada Saat ini Apakah Arus lalu lintas Sempat macet Atau masih Bisa dilalui Sampai Saat ini Sudah bisa dilalui Cuma Kendaraan Roda 4 Dan Roda 2 Itu Jalannya Yang Agak macet Cuma macet Bisa Berjalan Lancan Baik Mas Musa terakhir Mungkin bisa memberikan Himbauan kepada Pemirsa FTV Jember Dimana memang Desa-desa yang Tadi sempat disebutkan Memang Desa yang menjadi Perhatian Dan rawan bencana Silahkan Mas Musa Terima kasih Bagus Kami Mewakil dari Desa Ramuduji Mengimbau Kepada warga Dan juga Masyarakat Kecampatan Ramuduji Agar tetap Waspada Akan Hujan Gerat Yang Diperkirakan Kurang lebih Sampai Bulan Januari Kalau Tidak Ada Urjen Untuk Bepergian Seluar Harap Tidak Tidak Usah Bepergian Lebih Dalam Dan Kalaupun Bepergian Harap Selalu Sedia Mantel Dan Memakai Hilm Baik Terima kasih Atas Informasinya Mas Musa Fegian Wibowo Ketua Destan Ramuduji Telah Bergabung Bersama Kami Di program Ketik Persore Terima kasih Mas Musa Selamat sore Ya Sama Sama Mbak Ageng Terima kasih